hmm how's this oh my God 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 oh ya nama saya Cassio Jesus saya Karla di Jesus ini hawa-hawanya tuh udah bau Padang banget ya karena memang kita udah sama-sama tau ya Bapak Cassio Jesus pernah di Semen Padang pertama kali ke Indonesia di Padang ya di Padang 2 tahun nah ini kita membuat rasa kangen dan sebenarnya ternyata ada fun fact ya fun fact nya tadi ditunjukkan ya tadi dibuka dari aplikasi Ojek Online nya dari pesanan makanan Ojek Online nya ternyata masakan Padang semua memang sesuka itu sama masakan Padang iya kadang-kadang kita makan Padang juga itu memang suka kita ya favoritnya apa coba ya ya seperti saya bilang kemarinnya ya aku suka bukan itu soto ya tapi dia suka makan Padang iya 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 jadi kita kadang-kadang pesan juga iya wow sekarang kita jadinya mau makan-makan masakan Padang oke di sini sudah ada beberapa makanan Padangnya ya ada ada kedai ada ayam pop ada sayur ada gulai ada rendang ada dendeng ayam ayam gulai ada telur dadar ada cincang gulai sama sambal oke aku terserah Papak Cassio dan juga Kakak Carla mau makan yang mana yang penting enjoy iya silahkan oke kamu pilih dulu ya jangan malu aja aku rasa banyak ya rendang ya iya rendang saya suka iya sambil cerah Tuhan ini kemarin dari apa dari Bali katanya ya iya kemarin dengar-dengar pas nyampe Bali malah gilirannya kena covid kemarin iya minggu yang pertama kita disana kita rencana kita tinggal disana satu bulan satu minggu aja ya seminggu aja iya tapi bulan minggu pertama kita udah kena kita harus tinggal disana tiga tiga minggu ya sesuai dengan protokol kesehatan ya dan jadinya nggak kemana-mana tuh ya selama masih isolasi ya iya isolasi dulu nanti udah negatif kita baru bisa sentai disana apa itu yang diambil untuk ada rendang ya aku suka itu apa namanya tuh apa bulan cincang ya cincang ya aku suka ini juga oh my god cincang dan lepon gimana rasanya bagus sekali bagus sekali ada sambalnya juga loh oh no sambal bahaya ya ini rendang dikit ya ini apa sayur ini apa sayur sayur gelang sayur ada kol oke bisa kita ambil sedikit ini sambal sambal hijau sedikit aja ya kayaknya Kak Carla lapar ya lapar sekali dia ya oh itu ada ayam pop ya guys ya bisa pake ya boleh oke ini ada dua versi ya yang satu pake sendok ganku yang satu pake tangan by the way udah bersih ya tangannya ya ya aman ya iya boleh sambil diceritain rasanya gimana sih lalih rendang nih lalih rendangnya dulu nih ini perkedel ya bagus potato ya ya potato potato enak sekali bro hmm ini dari mana itu ini aku beli dari nasi kapal hmm deket-deket sini ko nanti aku kasih alamatnya di video ya hmm dan ini memang aku sih suka banget ya bumbunya itu loh aku pengen denger dari kalian deh rasanya apa yang kalian rasain pas makan ini apa? rasanya seperti apa? luar biasa rasanya padang bro hahaha mendingan nasi padang atau cip burger hahaha aku suka lebih nasi padang dari serius aku kira suka rendangnya dari 1 sampai 10 nilainya berapa kira-kira 8 8 kalau rendang 1 sampai 10 10 kalau ini nya potato 1 sampai 10 berapa? 8 8 juga kasio belum mencoba ini nya potato nya yang mana? kentang? perkedel hmm 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 mungkin państwo belum coba ini ya oke tapi aku udah coba aku udah udah tau iya 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 nih yang ini apa telur? telur dadar telur dadar padang saya suka omelette seperti omelette? ya, seperti omelette saya coba dulu pedas? tidak cuma omelette saja ya? coba coba ini mungkin saya belum coba telur kayak gitu misalnya kita anak-anak mahasiswa yang pakai telur, pakai bumbu rendang saya mau omelette ya, seperti omelette omelette ya? kalau telur dadar padang itu terkenal tebal supaya kenyang kita lepaskan ya? aku yakin kalian lepaskan aku belum makan siang ya oke, menikmati kalau tidak pakai sambal tidak banyak kalau sambal yang ada di rendang sudah cukup untuk dia kalau dia teman lagi pasti sakit ya itu mixing ada manis, ada pedas karena di mereka biasanya sudah pakai sambal di rendang ya memang sudah ada bahan-bahan ya, ya ya, ya ya, ya itu dendeng belak dulu enak ya, ya hampir sejuk dia takut karena dia lihat cabai-cabai cabai-cabai bagus habis teman-teman crispy crispy ya, crispy bagus sekali suka ini sapi juga? siapi juga kayak digoreng sampai sedikit kering Kalo di Padang ga pake kaming? Kaming ada tapi untuk ingredients Bukan untuk ini ya Buat yang warga Padang boleh komen ya Warga Padang boleh komen nanti di videonya ya Komen kesana sini? Nama ini? Dendeng Kalo yang paling terkenal itu di Bandung Dendeng Batoko Ada di area-area deket Dago ya? Dendeng Batoko Ada Harus pesan sekali-sekali Oke, enjoy the food Sampai dengan habisnya apa-apa ya Nanti kita ngomong-ngomong lagi guys Nanti kasih tau rasa makanannya gimana Iya Orang Padang harus komen ya Orang Padang harus komen Rencabana makanannya Biasanya makannya apa aja? Dikenalinnya sama apa aja dulu? Dia yang biasa buat untuk kita Oh ya Ya Kita tidak sering makan di luar Dia yang bikin sendiri Aku mau coba makan makanan di Indonesia juga Tapi ada satu bakso di depan stadion Stadion Sumem Padang Agus Saling Dia suka sekali Suka sekali Kadang-kadang rumah kita 30 menit dari stadion Ya kalau tidak macet mungkin 30 menit tuh Minit Iya Tapi kalau ada macet Hampir satu jam Untuk sampai di stadion Tapi kadang-kadang dia mau kita harus pergi Satu jam Satu jam untuk makan makanan Waktu itu dia hamil dari anak kedua Ambil Lukas Ambil Lukas Iya Ambil Lukas Lukas anak barca ya guys Hahaha Di Padang itu Dikenalinnya sama wargawa atau pemain-pemain lain tuh Di mak.. apa sih? Ibaratnya kayak dikadi Ini kamu makan ini Dikasihnya apa aja waktu itu makanannya? Waktu di Padang? Iya waktu di Padang Ya waktu aku baru sampai 2016 Kita makan di dalam Dalam kompleks Semen Padang ya Ada teman saya Riko Riko 5 juta Sekarang di Persija ya Tapi waktu itu aku belum bisa makan pedas Karena Di negara Ya negara kita Nggak terlalu pedas ya Jadi Ada itu cabai hijau apa namanya? Cabai rawit Iya Dia 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 bicara sama Dia bicara sama saya Kasio makan itu Ini enak Bagus Saya bilang saya tidak bisa Karena Pedas saya masih belum bisa ya Dia bilang Itu tidak pedas Dia langsung makan Dua atau tiga Langsung Saya lihat dia Dia seperti Suka sekali Saya coba ya Saya ambil Dia langsung ketawa ya Karena Karena aku Oh pedas Dan pergi 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 Pasti Dia suka bercanda Riko suka bercanda Dia selalu bercanda Tapi aku tidak lihat Tapi Pasti dia sudah berbicara sama pemainnya sendiri Ya 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 Ok Ok Ya Ok Tidak Tidak Tidak